Sekarang, Ogo-Ogo merupakan salah satu kebudayaan Bali yang biasanya diarak saat pengerupukan atau sehari sebelum hari suci nyepi. Namun, di masa pandemi COVID-19, pengarakan Ogo-Ogo terpaksa ditiadakan. Untuk terus mengenalkan budaya kepada generasi penerus, puluhan anak-anak di kota Depasar diajak membuat Ogo-Ogo mini. Digelar di kebun vintage, mereka begitu antus gas, merangkai botol, kertas poran bekas, serabut kelapa, kain dan lem untuk dijadikan Ogo-Ogo mini. Didampingi orang tua dan dipandu seniman, tangan terampil anak-anak ini berhasil merangkai bahan yang disediakan menjadi Ogo-Ogo yang menyerupai Butekale. Berbagai bentuk Ogo-Ogo mini berhasil mereka buat. Mengadakan acara ini untuk mengajarkan anak-anak tentang budaya Ogo-Ogo di Bali, sambil belajar bikin mini Ogo-Ogo. Sejauh ini pesertanya dari Bali, kebanyakan dari Dian Pasar dan sekitarnya. Kebanyakan anak lokal sih Pak, karena memang kita pengennya itu tujuan kita menurunkan budaya ini, balik lagi ke anak-anak lokal yang akan meneruskan ke depan. Hari ini tuh bukan lomba, tapi karena mereka baru belajar, nanti setelah selesai Ogo-Ogo ini akan kita arahkan di weekend market bersama gong gamelan juga. Harapan kami budaya ini akan selalu langgang, dan anak-anak tetap ada harapan, anak-anak yang suka Ogo-Ogo akan terus semangat. Dan mereka tidak kehilangan budaya ini. Punya bermacam-macam budaya di sini, nah khususnya sekarang kan kita mendekati hari nyepi biasanya. Satu hari sebelum nyepi itu kita punya Ogo-Ogo, parada Ogo-Ogo. Cuman karena di masa ini, parada Ogo-Ogo ditiadakan. Nah jadi, untuk tetap menjaga itu, saya ingin memperkenalkan sama anak-anak, salah satu budaya kita adalah membuat Ogo-Ogo. Nah itu yang coba saya ini, kasih takut mereka. Tidak ada kesulitan karena basicnya anak-anak itu, sepengalaman saya dari waktu kecil sampai melihat adik-adik atau anak-anak saya, nah itu mereka pasti terpalik sama Ogo-Ogo. Jadi, saya memang sengaja merancang kelas ini, karena sekarang kan satu Ogo-Ogo tidak ada. Mereka nggak dapat hiburan untuk melihat Ogo-Ogo besar. Nah setelah itu, di sekolah juga mereka nggak ada tatap muka. Jadi, mereka di sekolah itu kan ada bermain dan lain sebagainya. Nah dalam situasi ini, saya ingin mengajarkan tentang budaya sekaligus bermain. Kegiatan ini bisa menjadi referensi bagi orang tua untuk mengenalkan budaya Bali kepada anak-anak. Kaligus bisa untuk mengisi waktu luang di sela-sela belajar secara daring. Sang Putu Ariyase, Kompas Dewata.